Bu, materi skill testnya untuk si building seperti apa dan untuk yang service dua. Ini minta bocoran kayaknya ya teman-teman Sobat Migran. Bocoran test gitu. Saya kira Sobat Migran terkait dengan bocoran test ya bahwa pihak Korea itu sangat apa ya, sangat strict sekali bahwa untuk kebocoran-kebocoran ini dia sudah lebih canggih lah dari kita. Bagaimana menjaga ini supaya tidak bocor. Tetapi mungkin kalau Anda penasaran, boleh dong dilihat di internet ya. Di googling aja coba. Nah misalkan area kerja si building di Korea. Nah keywordnya seperti itu. Coba aja di search atau misalkan bekerja visa S9 si building di Korea. Nah lihat aja di situ saya kira ya. Karena kami pun tidak tahu. Karena soal itu adalah dibawa oleh pihak Korea. Dia sendiri yang mengoreksi, dia sendiri yang mutusin dan kita nggak dilibatkan. Jadi kan nggak tahu juga. Nah untuk service misalnya. Ya service dua atau service, ya service dua. Ya itu karena itu adalah hubungannya dengan cleaning ya. Anda juga bisa searching gitu. Cleaning di hotel. Tugas cleaning di hotel. Apa namanya? Urayan tugas di restoran. Nah kalau cleaning misalnya di benak saya nih. Kalau kita juga ketemu ya. Misalkan lah kayak di hotel atau di rumah sakit misalnya ya. Kita lihat mereka kan punya gerobak gitu ya. Kalau di hotel lah yang lebih spesifik. Mereka punya gerobak yang di situ ada sikat atau alat sapu. Kemudian mungkin di situ juga ada alat pengelap gitu ya. Di situ ada mungkin mana yang buat ngelap kaca. Materialnya apa namanya itu? Clean airnya itu. Yang buat kaca misalnya clean apa itu ya. Nah kemudian dia ada mungkin waslap atau kah kanebo itu. Atau mungkin juga ada entah seperti kemoceng kah. Nah mungkin itu yang diintip. Jadi kita misalkan paling tidak tahu nih menggunakan waslap ini untuk apa sih. Waslap misalnya dilapkan di lantai. Apakah seperti itu? Jadi barangkali kalau saya bisa memahami adalah seperti itu. Tapi di searching aja lah ya. Di searching aja di internet. Saya kira itu sudah mbahnya buku yang paling hebat. Dan mudah. Kadang dari teman-teman yang sudah berangkat kan kadang suka share ya di itu kan. Share di Youtube-Youtube gitu. Bisa dicari di Youtube-Youtube pengalaman dari yang sudah lulus berangkat. bekerja di Korea gitu ya bu ya. Kalau dari kita nggak bisa ngasih tahu apa-apa. Karena memang bukan ranah kita gitu. Semua pertanyaan dari HRD Korea.